Intro Hai Bro, selamat datang di channel Sempel News Video Pada video sebelumnya, saya telah berbuali ke teman-teman mengenai cara membuat MyMerge di World 2010 Nah, pada tutorial kali ini, saya akan berbuali kepada teman-teman masih berkaitan dengan MyMerge Akan tetapi, kali ini menggunakan data atau list data dari Microsoft Excel Jadi, data yang akan kita masukkan ke Word menggunakan MyMerge berasal dari Microsoft Office Excel 2010 Sebelum itu, ada baiknya jika teman-teman mengklik tombol subscribe yang terdapat di sebelah kanan bawah video Untuk mendapatkan update video, video tutorial, serta video lainnya dari saya Oke, langsung kita lanjut saja MyMerge biasanya digunakan untuk membuat sebuah dokumen seperti amplop, surat, label, sertifikat, dan lainnya Yang mempunyai format sama, tapi penerimanya yang berbeda Daftar atau data yang digunakan bisa dibuat pada saat membuat MyMerge Dan bisa juga dari data yang sudah ada Misalnya yang akan kita contohkan pada video tutorial kali ini dengan file dari Excel Nah, disini saya sudah menyiapkan dua file yang akan menjadi contoh Satu file Excel dan satu file Word Pada file Excel yang saya menamakan database Berisi data-data yang akan kita masukkan ke file Word Misalnya terdapat ya kolom, nomor, nama, dan jabatan Nah, kita lihat di file Word File Word berisi format surat Yang nanti kita akan mengisi nomor, namanya setelah kata saudara, saudari Dan jawatannya Nah, nanti kita akan masukkan data yang dalam kolom ini Tiga kolom ini ke dalam file format tersebut Oke Oke, pertama-tama ke Mono Mailings Kemudian Mailings Kemudian pada Start MyMerge Pilih Step by Step MyMerge Wizard Kemudian akan muncul langkah-langkah dalam membuat MyMerge di sebelah kanan Lembar kerja Play Letters Kemudian klik Next Starting Document pada langkah selanjutnya Pilih Use Decorant Document Kemudian klik Next Select Reciples Nah, pada langkah ketiga Teman-teman pilih Use and Exit List Kemudian klik Close Setelah itu Pilih file database yang telah kita sediakan tadi dalam bentuk file Excel Kita cari Oke, database Lalu klik Open Pilih Set 1 Pilih Set 1 Karena data kita tadi terdapat di Set 1 Excel Kemudian pilih OK Nah, data yang telah kita buat tadi di file Excel Tidak terbaca Setelah itu Klik OK Lalu klik Next Lalu klik Next Lalu klik Next Write Your Letter Untuk berbeda ke langkah selanjutnya Nah, pada langkah ini Kita akan masukkan data tadi ke dalam surat Nah, sekarang kita akan masukkan nomor Caranya Kita akan kursor ke nomor Terus Insert Merjepil Baru klik nomor Setelah nomor Kemudian kita Buat yang sama dengan Nama Tempatkan kursor Terus Nama Ya Sama juga dengan Jawatan Kita tempatkan kursor Ke Setelah Setelah Dan belum kata Bila Oke Atau perlu Terus Insert Merjepil Terus Jabatan Nah Terus ke Next Preview Your Letter Ke langkah selanjutnya Nah, langkah ini Semua Nama konten tadi akan meruang Menjadi Nama Atau isi dari tabel Yang telah kita sediakan tadi Di Excel RISE Ups Nah Jawatan Nama Dan Jawatannya Kita Board Supaya agak Tara Terus ke next Complex Merjepil Langkah terakhir Kita close Saja ini Untuk Mengganti Nama-namanya Kita tinggal Mengklik Pada preview Results Tanda panah Kesamping Seperti ini Berpindahkan Nama Akan berpindah Mudahkan Teman-teman Selamat Mencoba Di rumah Dan di komputer Masing-masing Terima kasih Sudah menonton Video ini Silahkan like Dan share Video ini Jika menurut Teman-teman Video ini Bermanfaat Dan subscribe Channel ini Jangan lupa Untuk menjihat Video saya Yang lainnya